Intro Pemirsa dalam pengusutan kasus KTP elektronik, KPK bekerjasama dengan sejumlah negara untuk menelusuri aliran uang yang berada di luar negeri. Dan sampai saat ini KPK masih terus mengusut perkara ini, bahkan KPK menggandeng FBI untuk mengusut aliran dana dari kasus yang menyeret sejumlah nama besar. Dan untuk mengatakan informasi lengkapnya, ada rekan saya Poppy Zaidra di Grand Studio yang akan menjelaskannya. Silahkan Poppy. Ya Ami, terima kasih. Benar sekali pemirsa bahwa kasus KTP elektronik yang terungkap sejak tahun 2013 silam ini memang masih terus bergulir ya. Selain melibatkan sejumlah nama besar sebagai tersangka, sejumlah nama lainnya juga ikut terseret. Tidak tanggung-tanggung Ketua DPR RI kala itu Anda pasti tahu siapa dia ikut terseret dan kini harus mendekam di balik jeruji besi. Lantas seperti apa kronologis pengungkapan kasus ini? Saya coba untuk mendekatkannya kembali kepada Anda. Hingga seperti apa pola pelaku tindak pidana pencucian uang atau TPPU serta tanggapan sejumlah tokoh terkait kerjasama KPK dan juga FBI. Kita lihat dulu kronologisnya bahwa sebenarnya kasus ini memang sudah ada dari tahun 2013 di mana pada waktu itu KPK mulai menerbitkan surat perintah penyelidikan, mulai menyelidiki dugaan adanya praktek korupsi IKTP dari tahun 2011 hingga 2011, 2012 lalu itu bergulir ke tahun 2014, kemudian 2016 ditetapkanlah sebagai tersangka ya selaku Irman, selaku pejabat pembuat komitmen PPK pada Direkturat Jenderal Pendudukan Catatan Sipil. Kemudian di 2017 juga ada yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Anda tahu bahwa itu ada Andi Agustinus alias Andi Narogong kemudian kasusnya terus bergulir sampai akhirnya dakwaan dari Irman dan Sugiharto ke pengadilan TPKOR Jakarta tahun 2017 kemudian nama Setia Novanto ini muncul pemirsa pada tanggal 9 Maret 2017 yang dinyatakan bahwa ia terlibat dalam kasus korupsi ini. Lalu kasus terus bergulir hingga tahun 2017 KPK menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan jadi itu terjadinya pada bulan Juli tahun 2017 dan tanggal 18 Juli tepatnya penyidik KPK memberikan surat penyidikan kepada Setia Novanto. Lalu siapa saja tersangka yang memiliki nama besar yang ada di Indonesia terkait dengan KPK tersangka kasus skandal KTP Elektronik ini ada sejumlah nama salah satunya adalah Mado Oka Masagung ini adalah pengusaha kemudian Irvanto pengusaha juga yang dikabarkan dia adalah keponakan dari Setia Novanto, Sugiharto ini mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri, Irman yang tahun 2014 lalu juga sudah mulai diusut oleh KPK ini juga adalah mantan Direktur Duk Capil kemudian kita lihat lagi ada Andina Rogong yang tadi sempat saya sebutkan dan juga mantan kedua DPR RI Setia Novanto lalu kita lihat lagi ini juga adalah tersangka kasus skandal KTP Elektronik Markus Nari mantan anggota DPR juga Anang Sugiyana ini adalah pengusaha lalu ada Johannes Marlim pengusaha juga yang saksinya ya ini adalah saksi kasus skandal KTP Elektronik yang meninggal dunia Anda mungkin masih ingat dengan kasus Johannes Marlim ini yang dikabarkan meninggal secara tiba-tiba ya pada tanggal 11 Agustus 2017 lalu kemudian Ignatius Mulyono ini adalah politikus Partai Demokrat lalu ada juga Mus Tokowuni ini adalah politikus Partai Golkar yang dikabarkan ya bahwa dia adalah saksi kasus skandal KTP Elektronik yang meninggal dunia nah kalau kita lihat bagaimana sih sebenarnya pola-pola perilaku atau tindakannya kita coba dekatkan kepada anda bahwa pola tindak pidana pencucian uang atau TPPU ini yang pertama adalah melalui placement atau penempatan di mana dilakukan dengan cara menempatkan dana yang dihasilkan dari aktivitas kejahatan dalam sistem keuangan lalu yang kedua ini adalah melalui layering atau lapisan di mana memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya berupa aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan yang ketiga adalah integrasi di mana upaya menetapkan landasan sebagai suatu penjelasan legitimasi atas pembagian hasil kejahatan lalu bagaimana tanggapan-tanggapan dari beberapa pihak terkait dengan KPK, FBI, dan IKTP ini hubungannya begitu ya ini diungkapkan oleh Laode M. Sharif, Wakil Ketua KPK yang paling penting Donovan menyerahkan penghargaan kepada 8 penyidik dan jaksa yang dari kerjasama internasional atas kerjasama yang baik dan FBI dan Department of Justice di AS dalam pengusetan kasus IKTP. Kita pernah mendengar kemarin ya Donovan dan juga Laode sudah melakukan konferensi pers terkait dengan hal ini lalu kita lihat ini adalah Joseph Donovan, Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia yang menyatakan bahwa kami hari ini ada di gedung KPK untuk mengakui prestasi dan kinerja berat yang sudah dilakukan oleh lembaga anti-raswah kami mengapresiasi kerjasama yang sudah kami lakukan bersama dan ingin mengakui passion serta kerja keras yang sudah dicurahkan oleh penyidik, penyelidik, dan cukai ceksa KPK itu adalah sebuah apresiasi begitu ya terhadap lembaga KPK terkait bagaimana mengungkap kasus ini Ami Baik, terima kasih Popi dan Pemirsa kita lanjutkan lagi perbincangan kita dan saat ini kita juga sudah terhubung dengan juru bicara KPK Febri Diansyah Selamat malam Mas Febri Selamat malam Mbak Febri, ini dari sebelumnya narasumber saya disini dan termasuk juga saya ingin mengetahui sebenarnya penghargaan apa sih yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap KPK terhadap delapan pegawai atau penyidik KPK yang mendapat penghargaan ini Itu penghargaan apresiasi ya jadi ini lebih dalam konteks kerjasama internasional sebenarnya Karena baik KPK ataupun FBI itu juga menangani perkara yang masih saling terkait di Indonesia kita menangani perkara korupsi KTP elektronik ya Sedangkan di Amerika ada penanganan perkara juga yang membutuhkan kerjasama di sana Nah karena itu komunikasi yang dilakukan oleh KPK beberapa kali ya kita baik kita langsung datang ke sana ataupun pihak FBI yang datang ke Indonesia itu berjalan dengan sangat baik Sehingga perkara di Indonesia bisa terungkap Dalam kasus dengan terdakwasa Teno Fanto pada saat itu kita akhirnya bisa membongkar bagaimana alur uang yang berpindah antara satu negara dengan negara lain Tetapi tidak pernah masuk secara langsung ke Indonesia Jadi percampuran pertukar jual beli yang seolah-olah sah dengan transaksi keuangan sebagai imbal balik dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan terkait dengan penganggaran dan pengadaan KTP elektronik Itu berhasil kita bongkar kemarin dengan kerjasama internasional termasuk diantaranya kerjasama dengan FBI Nah FBI juga kami berikan beberapa informasi di sana Nah itu yang menurut pertimbangan Department of Justice di Amerika perlu memberikan sertifikat apresiasi Jadi ini lebih dalam konteks kerjasama internasional sebenarnya Dan kami tentu menghargai hal tersebut karena KPK juga percaya penanganan kasus korupsi yang sifatnya transnasional itu tidak bisa ditangani kalau kita tidak bekerjasama dengan baik Dengan institusi lain atau dengan negara lain di banyak negara Ya, Mas Febri apakah yang menerima penghargaan ini juga termasuk yang dikirim untuk berangkat ke Amerika bertemu dengan Yohanes Marlim? Saya tidak bisa sampaikan secara persis ya apa yang dilakukan secara teknis di sana Tapi yang pasti ada hubungan-hubungan yang dilakukan secara kelembagaan Agent to agent ataupun institusional to institusional Antara KPK dengan FBI di sana Yang mendapat penghargaan ini tidak hanya yang pergi ke Amerika tentu saja Tapi juga ada yang melaksanakan tugas lain di Indonesia Karena dalam penanganan sebuah perkara itu dukungan dari sumber daya manusianya dan unit-unit terkait itu kan sangat kompleks ya Bukan hanya orang yang langsung menangani di sidang misalnya Tetapi juga mereka yang melakukan pencarian informasi, supporting dan yang lain-lain Tapi kami lebih melihat ini sebenarnya bukan soal perorangan Tetapi kerjasama dua lembaga dan kerjasama internasional ini penting ke depan Agar orang-orang atau pejabat-pejabat lebih sulit ya Lebih tidak bisa melakukan korupsi lintas negara tersebut Apakah Indonesia-Amerika ataupun dengan Maritius, dengan Singapura, Inggris ataupun negara-negara lain Karena kami melakukan kerjasama internasional dan terus mengembangkannya Kembali soal kasus IKTP Lantas sejauh ini apa yang terpikirkan lagi untuk kerjasama antara Indonesia dalam hal ini KPK dengan FBI ke depannya Untuk memastikan dari, kalau kita tahu saat ini kan sedang ada upaya untuk pengalihan aset yang dimiliki Johannes Marlim di Amerika itu Untuk kemudian bisa dari situ Indonesia menelusuri atau Kapaika menelusuri seperti apa aset-aset itu dan keterlibatan pihak-pihak lain Nah bagi apa yang kemudian akan dilakukan untuk memastikan semua proses ini juga bisa berjalan baik Dan Indonesia kemudian bisa mendapatkan hal-hal lain juga termasuk juga mendapatkan informasi-informasi lain dari FBI Ya pasti tidak berhenti sampai pada pertemuan kemarin ya Karena justru pertemuan kemarin itu untuk memperkuat kerjasama yang dilakukan Dan pasti tidak hanya satu kasus KTP elektronik saja Kalau memang ada kasus-kasus lain yang membutuhkan kerjasama dengan FBI Tentu kami akan melakukan itu Baik dalam penanganan perkara ataupun pelatihan-pelatihan yang bisa dilakukan untuk pertukaran pengetahuan Karena kita tahu kasus korupsi itu kan berkembang sedemikian rupa Modusnya semakin canggih sehingga penegah hukum juga tidak boleh tertinggal dengan modus-modus baru tersebut Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan ke depan Bu Yanti tadi dikatakan di segmen sebelumnya bahwa kita ini kayak apa ya Menangani kasus korupsi itu kan berpacu dengan waktu Seperti itu Nah saat ini kita banyak tertinggal lah soal IKTP ini Iya kalau itu kan jelas saya 2017 ya 2017 kalau kaitannya dengan FBI Johannes Marlin dan IKTP kan 2017 Apakah kedatangan kemarin itu adalah untuk Untuk lebih menekankan bahwa yang dilakukan 2017 itu akan ditindaklanjuti dan lain sebagainya Kalau memang iya kan itu juga sudah Apa sudah terlalu lama lah gitu ya Karena memang harus cepat sekali Memang tadi dikatakan bahwa pencucian uang itu tadi dengan stagesnya tadi ya Placement, layering, dan integration itu Saya sampaikan bahwa memang hasil korupsi ketika dia bergerak kemana-mana itu namanya money laundering Nah stagesnya itu adalah placement, layering, integration itu kalau menggunakan lembaga keuangan Kalau tidak Kalau tidak ya bukan tidak bisa menggunakan itu Karena di lapis-lapis kan harus menggunakan itu Kalau menggunakan misalnya perbankan ya Jasa perbankan kita lihat transfer-transfer Tapi kan juga kita tidak boleh lengah bahwa Kemungkinan juga bisa saja tidak seperti itu Misalnya bigage-bigage itu ya Diberikan langsung atau dihadiahkan dan sebagainya Ini kan juga penting Atau dibawa ke sana Jadi nanti kalau dibawa tentu kita akan kerjasama dengan biaya cukai Ada pelaporan uang-uang yang dibawa Harus ada pernyataan kan Pernyataan membawa uang sekian Nah itu kalau tidak menyatakan jumlah tertentu Itu berarti dia melanggar ketentuan semacam pencucian uang Ada di sana tadi Ada declaration itu kaitannya dengan pencucian uang juga Nah ini juga untuk menekankan kepada KPK Sepanjang ada korupsi dan kemudian KPK mengungkap Hasil korupsinya ini Mengungkap korupsinya itu sudah sekian lama Sekian tahun yang lalu terjadinya Pasti saya mendorong KPK selalu menggunakan Segera menggunakan TPPU Karena pasti terjadi TPPU Buktinya Yang dikorupsi kan uang ya Dia menerima suap kah, gratifikasi kah, bermain dengan tender kah Yang diuntungkan pada orang itu kan uang Tapi yang disita apa? Yang disita adalah barang Yang disita adalah aset Oke Kenapa disita aset? Karena uang itu sudah menjadi mobil Sudah menjadi properti Nah ketika uang hasil kejahatan menjadi mobil Itu namanya pencucian uang Nah disinilah KPK harus segera cepat menggunakan TPPU Oke, baik Apakah dari ICW juga melihat bahwa KPK ini belum maksimal Dalam hal penerapkan aturan Ataupun juga hukum yang berkaitan dengan pencucian uang Nanti dijawabnya Mas Agus di segmen berikutnya Kita harus jadet terlebih dulu Mas Femri juga tetap bersama kami Pemirsa kami akan segera kembali sesat lagi